Intro Silahkan duduk, silahkan duduk Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Selamat pagi Belum semuanya selamat pagi Tenang sekali kita bisa ada di tempat ini Tentunya hari ini adalah hari yang dimana kita ini senantiasa diingatkan kembali bahwa ada seorang pribadi Yang mati di atas kayu salib untuk setiap kita Ada seorang pribadi yang mati di atas kayu salib untuk kita Yaitu yang namanya Yesus yang menjadi Tuhan kita Hari ini hari yang sangat spesial Kenapa sih gitu? Setiap hari harusnya jadi hari yang sangat spesial Karena hari ini saya tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menebus setiap kesalahan kita Pelanggaran kita di atas kayu salib Yesus di salib memang kalau kita berpikir Kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan Yesus di salib memang tujuannya adalah untuk menebus setiap kita dari dosa Nama Yesus itu yang berarti adalah yang diurapi Nama Yesus itu yang berarti adalah Savior Atau Sang Penyelamat Atau Juru Selamat Atau Allah yang menyelamatkan Itu adalah Savior Makanya tema Jumat Agung kita ini adalah Savior Jadi kita ngerti bahwa Oh ada Sang Juru Selamat Yang menyelamatkan setiap kita Kematiannya di atas kayu salib itu untuk menyelamatkan kita Dari dosa dan Penghakiman Dan kemurkaan Allah Taukah Bapak Ibu Saudara Ada yang lebih mengerikan dari Kematian yaitu apa Penghakiman Ada yang lebih mengerikan daripada Kematian sebetulnya adalah penghakiman Matinya sih gak apa-apa Tapi setelah mati itu loh dihakimi Tapi Yesus di atas kayu salib Seolah-olah sudah menganolkan kembali Setiap pelanggaran dan kesalahan kita Setiap ketidaksempurnaan kita Kita bisa berani dan masuk dalam tahtanya Dia kita berkata Ya Aba ya Bapak Oleh karena Yesus Udah gak ada lagi penghakiman Udah gak ada lagi hari ini Tuduan-tuduan Yesus adalah Allah yang sudah menempuhi setiap dosa kita Katakan amin Jadi kalau orang sadar Kalau orang sadar Kalau dirinya sudah ditebus oleh Tuhan Dia akan sangat menghargai Dia akan sangat-sangat menghargai Apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi hidupnya Dia akan sangat-sangat menghargai Dan dia bilang Terima kasih Tuhan Kalau bisa aku berikan seluruh hidupku ini kepadamu Kalau bisa aku serahkan semuanya ya Tuhan Apa yang Tuhan mentah Pasti tak berikan Gak ada yang gak Kemarin anak saya berkata Habis ini kita akan ada Saya akan berkumpul dengan beberapa orang Untuk berdoa bersama Terus anak saya ngeributin gitu ya Karena berdoa nyempi di sebuah gunung Gitu ya Agak tempat yang tinggi Anak saya ngeributin Besok Kita harus siapin snack yang banyak Ci Terus kita harus siapin snack yang banyak Nanti takutnya kita kelaparan di atas gunung Gak ada Gak ada apa Gak ada Titik-titik gitu ya Indo titik-titik Gak ada alfa titik-titik gitu Jadi Kita harus siapin snack yang banyak Terus saya bisa ngomong gini sama anak saya Saya lah juju Pernahkah kalian Sebagai anak deddy Kalian kelaparan Saya tanya pertanyaan gitu Ada yang saya bilang Gak pernah Setelah itu Mereka gak pernah ribut lagi Tentang makanan Diem semua Saya jadi diingatkan Iya iya Tuhan itu sudah menjamin kehidupan kita Dia sudah menjamin kehidupan kita Sedemikian rupa Dia berikan nyawanya untuk tebus dosa kita Dan kesalahan kita Kita gak perlu meributkan lagi hari ini Setiap kesalahan-kesalahan Setiap rasanya ada tuduhan-tuduhan Kalau itu ada ya sudah Bertobatlah Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita Dia menebus kita Membuat kita dari yang lama Dijadikan yang baru Dari yang Dari yang Dari yang harusnya kena kutuk dosa Kita diselamatkan Dan menerima kehidupan yang kekal Dari kematian kepada kehidupan Bayangkan kalau kita ngerti itu Kita bilang Tuhan Apa yang Tuhan minta Aku berikan Kepadamu Gak ada yang gak Itu salah satu saya alasan melayani Jadi hamba Tuhan Postur begini Gak ada Gak ada tampang untuk jadi hamba Tuhan Sepenuh waktu Postur begini Harusnya di pengusaha Kemana-mana Kalau ketemu orang Pasti ngomong usahanya Apa-apa Waktu bilang pendeta Mereka matanya Saya bilang Really? Saya bilang Iya saya hamba Tuhan Saya hamba Tuhan Saya bilang begitu Tapi itulah yang membuat saya Memberikan hidup saya Untuk melayani Tuhan Sepanjang malam saya merenungkan Iya Tuhan Kekuatan manusia Kita mau tebus dosa kita sendiri Gak bisa Kita mau bangkitkan diri kita Bangkit dari kematian Kita gak punya kuasa apa-apa Yesus lah yang berkuasa Ada amin Ada amin Nama Yesus yang berarti adalah Savior Sang penyelamat Sang penyelamat Mari kita lihat bersama-sama Di Matius yang ke-27 Ayat yang ke-11 Sampai dengan yang ke-29 Matius 27 Ayat yang ke-11 Sampai dengan yang ke- 29 Oke Yang sudah dapat bisa katakan amin Kita akan baca bergantian Saya ayat yang Ganjil Anda ayat yang genap Ya Saya duluan terus bergantian saja Lalu Yesus dihadapkan kepada Kepada wali negeri Dan wali negeri bertanya kepadanya Engkau kah raja orang Yaudi Jawab Yesus Engkau sendiri Mengatakannya 12 Maka ketapi latus kepadanya Tidakkah engkau dengar Betapa banyak ketuduhan Saksi-saksi ini terhadap engkau Telah menjadi kebiasaan sebagai wali negeri Untuk membebaskan satu orang hukuman Kepada tiap-tiap hari raya Itu atas pilihan orang banyak Karena mereka sudah berkumpul di sana Pilatus berkata kepada mereka Siapakah yang kamu hendaki Aku bebaskan bagimu Yesus Barabbas Atau Yesus yang disebut Kristus Ketika Pilatus duduk di atas Dia diduduk Duduk di kursi pengadilan Istrinya mengirim pesan kepadanya Jangan kau mencampuri perkara orang benar itu Sebab karena dia Aku sangat menderita Sampai menderita dalam mimpi Tadi malam Wali negeri menjawab Dan berkata kepada mereka Siapa di antara kedua orang itu Yang kamu hendaki Ku bebaskan bagimu Kata mereka Barabbas Katanya Tetapi kejahatan apa Yang telah dilakukannya Namun mereka makin keras Berteriak Ia harus disalibkan Dan seluruh rakyat itu menjawab Biarlah darahnya ditanggungkan Atas kami Dan atas Anak-anak kami Kemudian Serdadu-serdadu Wali negeri Membawa Yesus Ke gedung pengadilan Lalu Memanggil Seluruh pasukan Berkumpul Sekeliling Yesus Mereka menganyam Sebuah makota duri Dan menaruh Di atas kepalanya Dan lalu Memberikan dia Sebatang buluh Di tangan kanannya Kemudian Mereka berlutut Di hadapannya Dan mengolok-ngolok Dia katanya Salam hai raja Orang Yahudi Dari kisah ini Kita melihat Memang Yesus Itu luar biasa Bahkan Sampai istrinya Pilatus pun berkata Mengakui Jangan Kocampuri Urusan orang Benar itu Seolah-olah Sudah tidak ada lagi Alasan untuk Yesus disalibkan Tidak ada Alasan apa-apa Tapi bukan Karena alasan ini Bukan karena Alasan itu Bukan karena Tuduhan ini Bukan karena Tuduhan itu Tapi memang Karena rencana Tuhan Yesus Harus menjadi Sang Juru Selamat Menyelamatkan Setiap kita Jadi gak tahu Modelnya Kasus A Kasus B Kasus C Atau alasan yang lain Gak ada hubungannya Setiap rencana Tuhan Pasti akan digenapi Setiap rencana Tuhan Pasti akan digenapi Gak bisa Enggak Taukah dalam kehidupan kita Kita juga sama Apapun yang kita alami Hari ini Keadaan-keadaan kita Situasi kita Tidak akan pernah bisa Menggagalkan rencana Tuhan Apapun masa lalu kita Apapun pengalaman-pengalaman kita Apapun hari ini Sebutkan saja Tidak pernah bisa menghalangi Rencana Tuhan Digenapi atas hidup kita Berikan tepuk tangan Buat Allah kita yang luar biasa Come on Mari lebih meriah lagi Katakan amin Katakan amin Tidak ada yang bisa Menggagalkan semua Dia adalah Sang Juru Selamat Lahirnya pun demikian Lahirnya pun Malekat juga ngomong sama Malekat ngomong sama Maria Dia akan disebut Yesus Sang Juru Selamat Umat manusia Rancangannya tidak pernah gagal Bahkan dari zaman Nabi-Nabi pun Sudah demikian Ada seorang Tunggul Isa Yang akan menyelamatkan Umatnya dari dosa Tidak pernah gagal Rencana Tuhan Dalam hidupmu dan hidupku So jangan pernah Menyerah dalam hidup ini Karena dia adalah Sang Juru Selamat kita Dia sudah berikan Segala-galanya Dia berkata di atas Kaisel Sudah selesai Tidak ada yang mungkin Gagal rencanaku Atas hidupmu Tidak mungkin gagal Tinggal bagaimana Cara kita meresponinya Bagaimana kita masuk Kedalam rencana itu Itu yang paling penting Situasi keadaan kita Tidak pernah Menjadikan Rencananya Gagal dalam hidup kita Seberkata Terima kasih Tuhan Yesus Sejak awal Memang harus mati Di salib Tidak perlu alasan Bahkan si penjahat Yang disebut Barabas pun Dibandingkan Tetap mereka memilih Barabas Bukan Yesus Yang harus diselamatkan Tidak ada yang bisa Mengagal rencana Tuhan Dalam hidupku dan hidupmu Apapun yang kita Sudah alami Hari ini Saya tahu Allah turut bekerja Di dalam segala sesuatu Mendatangkan kebaikan Bagi setiap orang Yang mengasihi dia Dan yang terpanggil Sesuai dengan rencana Allah Dengarkan firman Tuhan Tidak pernah gagal Yesus tidak pernah gagal Katakan Yesus Tidak pernah gagal Katakan dengan Kenap hati Yesus Tidak pernah gagal Yesus Tidak pernah gagal Sekalipun dia Dunia itu Menganggapnya kegagalan Sekalipun Kita melihat Hari keadaannya Begini Rasanya usaha sulit Ada keadaannya Ada keadaannya Tidak semua sih Tetapi Ada orang yang mengalami Gitu Tapi Yesus Tidak pernah gagal Dalam kehidupan kita Sekalipun dunia itu Menganggap kegagalan Tuhan Tidak pernah gagal Dalam hidup kita 1 Korintus 3 1 Korintus 1 Ayat 30 1 Korintus 1 Ayat 30 Dikatakan demikian Tetapi oleh dia Kamu berada Dalam Krisus Yesus Yang oleh Allah telah Menjadikan Hikmat Bagi kita Ia Membenarkan Dan Menguduskan Dan Menebus Kita Saya ulangi lagi Tetapi oleh dia Kamu berada Di dalam Krisus Yesus Oleh dia Sapa oleh Tuhan Kita ada Di dalam Krisus Yesus Karena dia mati Di atas kayu salib Akhirnya kita Ada di dalam Dia Barang siapa Percaya Kepadaku Maka ia akan Diselamatkan Barang siapa Mengaku dengan Mulutnya Percaya Dalam Dengan hatinya Magis adalah Anak Allah Maka Kita Diselamatkan Tetapi oleh dia Kamu berada Di dalam Krisus Yesus Yang oleh Allah Telah menjadikan Hikmat Bagi kita Ia membenarkan Menguduskan Dan Menebus kita Katakan Membenarkan Katakan Membenarkan Menguduskan Menebus kita Jadi ada Membenarkan Menguduskan Menebus Kita lihat disana Apanya sih Yang dibenarkan Apanya Dibenarkan Artinya Justification Artinya adalah Hubungan kita Dengan Tuhan Dipulihkan Kita yang Salah Salah jalan Kita yang penuh Dengan dosa Kita yang penuh Dengan syarat Kedagingan Tuhan berkata Aku sekarang Akan Benarkan Kamu Aku akan Memberikan Kamu Aku akan Memulihkan Hubunganku Kembali Denganmu Jadi semua Kesalahan kita Kepada Tuhan Seolah Tuhan Tuhan gak Anggap lagi Itu artinya Dibenarkan Hubungan kita Dengan Tuhan Dipulihkan Kita yang Jalannya Kita ini Jalan-jalan yang Salah Sama seperti Ada firman Berkata Kita ini sesat Seperti domba Pengennya Jalan sendiri Akhirnya kita Ketemu Tuhan Kita dibenarkan Kita gak Jadi sesat Lagi Kita jadi Punya Gembala yang Anak domba Allah itu Gembala kita Gembala Agung Yang menyerahkan Nyawanya buat Kita Kita gak Jadi sesat Lagi Itu artinya Kata Dibenarkan Jadi setiap Kita melakukan Kesalahan Dia membenarkan Kita Bukan berarti Kita bebas Membuat Salah Bukan berarti Itu Bukan berarti Kita bebas Melakukan Pelanggaran No 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 Tuhan yang Paling Ngerti Kehidupan Kita Yesus Menebus Kita Untuk Membenarkan Kehidupan Kita Katakan Amen Yang kedua Yang kedua Untuk Menguduskan Kita Santification Artinya Dipisahkan Untuk Masuk Tertentu Bukan Hanya Dipulihkan Lagi Hubungannya Tapi Dikembalikan Kepada Rencananya Yang Semula Tapi Banyak Orang Berkata Demikian Kenapa Aku Lihat Hari Ini Yesus Sebagai Sang Juru Selamat Rencananya Pasti Digenapi Dalam Hidupku Tapi Aku Ini Gak Bisa Loh Kayak Masih Ada Di Dalam Tuduhan Belum Laki Ini Dan Itu Rasanya Masih Salah Terus Lakukan Ini Dan Itu Enggak Kok Asal Kita Punya Hubungan Dengan Tuhan Kita Akan Ngerti Kita Punya Rasa Aman Yang Abadi Rasa Aman Yang Kekal Kemudian Kita Ngerti Bahwa Kita Ini Dipisahkan Untuk Maksud Yang Tertentu Maksud Yang Tertentu Arti Kata Dikuduskan Artinya Kita Dipisahkan Untuk Maksud Yang Tertentu Setiap Orang Punya Rencana Masing Tuhan Punya Rencana Masing Ada Yang Ini Ada Yang Itu Seolah Kembali Lagi Bagi Dunia Kita Mikir Rasanya Salah Ini Enggak Ada Penyertaan Tuhan Enggak Berkat Tuhan Enggak Ini Enggak Dunia Selalu Membobardir Pikiran Pikiran Kita Demikian Iblis Mengintimidasi Kita Iblis Selantiasa Intimidasi Tapi Saya Mau Ngomong Hari Ini Yesus Sudah Memulihkan Hubungan Kita Dengan Dia Makanya Dia Berkata Tidak Ada Orang Yang Datang Kepada Bapak Jikalau Tidak Melalui Aku Kita Bersyukur Punya Tuhan Dia Adalah Allah Yang Mengbenarkan Kita Dia Adalah Allah Yang Menguduskan Kita Dikuduskan Buat Apa Dikuduskan Untuk Dipakai Tuhan Di Masa Masa Begini Cari Rencana Tuhan Tuhan Mau Apa Bagi Hidupku Tuhan Mau Apa Tuhan Pengen Apa Bagi Hidupku Tuhan Pengen Ngerti Apa Nanti Kita Lihat Kisah Perempuan Samaria Bersama Kita Akan Melihat Satu Penebusan Tuhan Yang Sangat Indah Dalam Kisah Perempuan Samaria Tapi Saya Mau Kasih Tahu Dulu Hari Ini Dia Adalah Allah Yang Membenarkan Menguduskan Kita Artinya Adalah Sudah Dibayar Lunas Ditebus Artinya Sudah 1 Korintus 6 Ayat 20 Dikatakan Demikian 1 Korintus 6 Ayat 20 Dikatakan Demikian Sebab Kamu Telah Dibeli Dan Harganya Telah Lunas Dibayar Karena Itu Muliakan Allah Dengan Tubuhmu Kamu Ini Sudah Dibeli Harganya Sudah Lunas Dibayar Karena Itu Muliakan Allah Dengan Tubuh Kamu Ini Sudah Dibeli Kamu Sudah Ditebus Kamu Sudah Ditebus Kamu Punya Utang Kan Yang Harus Kamu Bayar Kamu Punya Kesalahan Yang Harus Kamu Akui Yang Harus Kamu Terima Konsekuensinya Tuhan Berkata Aku Sudah Bayar Itu Tapi Ingat Bukan Berarti Konsekuensilah Pergi Enggak Makanya Kita Tetap Ada Di dalam Konsekuensi Itu Jikalau Kita Melakukan Kesalahan Ada Disana Tapi Kasihnya Tidak Pernah Berubah Sekalipun Konsekuensi Datang Dalam Kehidupan Kita Tetap Ingat Kita Punya Rasa Aman Karena Dia sudah Membenarkan Kita Tidak Datang Hampiri Tuhan Tidak Datang Hubungannya Aman Dengan Tuhan Yang Kedua Kita Terus Ingat Buat Tuhan Yang Mempersiapkan Sesuatu Yang Terbaik Buat Hidupku Aku Dipisahkan Untuk Tujuan Yang Khusus Aku Dipisahkan Untuk Tujuan Yang Khusus Yang Ketiga Aku Sudah Ditebus Hidupku Bukannya Aku Lagi Tapi Kristus Dalamku Hidupku Bukannya Aku Lagi Dalamku Kristus Dalamku Rasanya Wow Ada Sesuatu Rasanya Mau marah Mau apa Aduh Rasanya Pengen Membidikan Sesuatu Mengklarifikasi Gini Bukan Gitu Kejadiannya Rasanya Disalah Ngerti Aduh Sakit Sekali Hati Ini Rasanya Kayak Disobek Sobek Kalau Mendengar Ini Dan Ini Kasus Ini Kasus Itu Terus Akhirnya Gerija Disalah Ngerti Gembalanya Disalah Mengerti Rasanya Kok Tersobek Sobek Gini Aduh Kok Sakit Sekali Tuhan Nginget Ini Hidupmu Bukannya Kamu Lagi Tapi Kristus Dalamku Dalamku Tenang Saja Tuhan Yang Jadi Pembela Hidupmu Saya berkata Terima Kasih Tuhan Banyak Orang Beberapa Kali Ngomong Sama Saya Yang Kuat Pak Gem Yang Kuat Pak Gem Sabar Ya Pak Gem Ya Saya Sabar Tenang Saja Tuhan Berkati Umatmu Saya Tahu Saya Bisa Bela Saya Tahu Tapi Saya Tahu Yesus Sudah Tepus Saya Yesus Sudah Tepus Hidup Saya Saya Tepus Nggak perlu Ngapa Ngapain Lagi Dia Sudah Tepus Saya Sudah Dibeli Dengan Darah 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 Yang Mahal Tidak Perlu Membela Diri Tapi Saya Cuma Mau Ngomong Satu Hal Ini Mari Sadarilah He Is Our Savior Dia Adalah Allah Yang Membenarkan Menguduskan Dan Menebus Kita Sehingga Hidup Kita Hari Ini Bisa Melihat Dan Yakin Bahwa Setiap Rencana Tuhan Tidak Pernah Gagal Dalam Kehidupan Kita Ada Amen Wah Seneng Sekali Rasanya Ini Kenapa Rencana Tuhan Bisa Gagal Karena Dia Yang Mengenapinya Dia Sendiri Akan Menyelesaikannya Bagi Kita Dia Sendiri Akan Membawa Kita Menuntun Kita Kepada Rencananya Ingat Bahwa Tuhan Itu Kayak Seolah Ya Sedang Mendesan Segala Sesuatunya Untuk Kita Masuk Kedalam Rencana Tuhan Yang Begitu Besar Ada Sebuah Kisah Yaitu Kisah Perempuan Samaria Kita Lihat Kita Lihat Betapa Indahnya Tuhan Itu Seneng Sekali Kalau Kita Renungkan Perempuan Kisah Perempuan Samaria Ini Yohanes 4 Anda Bisa Dibuka Yohanes 4 Tapi Saya Akan Baca Semuanya Tapi Yohanes 4 Berkata Tentang Yesus Berjumpa Dengan Perempuan Samaria Yesus Jalan Dari Judea Mau Ke Galilea Dari Selatan Pengen Ke Utara Di Tengah Tengah Lewat Samaria Daerah Yang Seharusnya Dihindari Orang Tapi Yesus Lewat Samaria Itu Dan Yesus Dia adalah Allah Yang Menyelamatkan Seluruh Umat Manusia Waktu Dia Terus Melah Lewatin Samaria Dia Berkata Ya Sudah Murid Murid Semuanya Pergi Mau Lihat Indahnya Rencana Tuhan Kenapa Enggak Cuma Hanya Dua Tiga Murid Yang Disuruh Cari Makanan Kenapa Semua Murid Suruh Pergi Saya Kalau Lihat Tuhan Gitu Kenapa Ya Tuhan Kenapa Semua Murid Suruh Pergi Cari Makanan Hanya Tuhan Saja Yang Datang Yang Duduk Disitu Di Tepi Semur Itu Waktu Saya Merenungkan Ini Tau Kau Bahwa Tuhan Sesuatu Dia Sedang Mendesain Sesuatu Dalam Kehidupan Kita Ada Kejadian Kejadian Apa Tuhan Tangan Tuhan Ada Di Belakang Situ Makanya Ingat Ingat Kalau Ada Kejadian Sesuatu Apa Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kita Jangan Buru Menyalahkan Keadaan Tapi Cari Dulu Kehendak Tuhan Apa Dalam Hidup Kita Tangannya Sedang Mendesain Kenapa Tuhan Aku Ada Di Dalam Keluarga Seperti Kenapa Tuhan Kenapa Kok Orang Tuhan Begini Kenapa Kok Begini Taukah Tangan Tuhan Sedang Merenda Di Belakang Kenapa Kok Ada Covid Kenapa Kok Gini Kenapa Taukah Tuhan Sedang Merenda Disana Ada Satu Tangan Tuhan Yang Terus Bekerja Disana Bukankah Bifiruan Tuhan Berkata Aku Bapakku Tetap Bekerja Sampai Hari Ini Ada Tangan Tuhan Yang Senantiasa Terus Mengerjakan Dalam Kehidupan Kita Kadang Kita Tidak Ngerti Kisah Perempuan Samarin Menyadarkan Saya Kenapa Tidak 12 Muridnya Disuruh Tinggal Tiga Yang Paling Dekat Dengan Tuhan Yesus Petrus Yakubus Dan Yohanes Yang Nemeni Dia Di Taman Gersemani Kenapa Tidak Disuruh Tinggal Kenapa Semuanya Disuruh Pergi Tuhan Ngomong Demikian Aku Desain Supaya Rencanaku Atas Perempuan Samaria Ini Dikenapi Bukan Hanya Atas Perempuan Samaria Tapi Atas Samaria Saya Berkata Wow Jadi Tidak Ada Rancangan Kecelakaan Tidak Ada Rancangan Yang Gagal Tidak Ada Kesalahan Di Dalam Rancangan Tuhan Rancangannya Selalu Indah Katakan Amen Sampai Perempuan Samaria Menyadari Yohanes 4 Ayat 25 Sampai 26 Dan 39 Ngomong Begini Jawab Perempuan Itu Kepadanya Aku Tahu Bahwa Mesias Akan Datang Yang disebut Juga Kristus My Savior Apabila Ia datang Ia akan Memberitakan Segala Sesuatu Kepada Kami Kata Yesus Kepadanya Akulah Dia Yang Sedang Berkata-kata Dengan Kamu Dan Banyak Orang Samaria Itu Akhirnya Yesus Ngomong Ging-mikian Sama Perempuan Samaria Terus Akhirnya Yesus Berkata Sebelum Itu Yesus Berkata Panggilah Suamimu Waduh Keren Banget Yesus Itu Keren Banget Saya Lihat Dia Tidak Memaksa Orang Bertobat Dia Menyatakan Bagaimana Dia Cara Membenarkan Orang Samaria Itu Bagaimana Cara Dia Itu Seolah-olah Dia Ini Menguduskan Perempuan Samaria Itu Bagaimana Dia Cara Menebus Perempuan Samaria Sangat Keren Banget Benarkan Tebus Kudus Keren Banget Saya Dihat Kayak Mio Saya Tahu Bahwa Tuhan Tidak Pernah Gagal Dalam Kehidupan Saya Ditanyai Panggilah Sini Suamimu Aku Belum Bersuami Katamu Itu Benar Disuruh Ngaku Pelan-pelan Dan Tidak Dikeraskan Hatinya Perempuan Tidak Mengeraskan Hatinya Perkata Benar Sebab Yang Sekarang Bukanlah Suamimu Cuma Ngomong Gitu Doang Perempuan Samaria Ini Langsung Tercelibat Berkata Oh My Goodness Apakah Kamu Krisus Iya Aku Yang Berkata Kata Dengan Kamu Oh My Goodness Dia Berkata Gitu Akhirnya Perempuan Samaria Ngomong Demikian Kepada Orang-orang Banyak Ayat 39 Dan banyak Orang Samaria Itu Dari Kota Itu Telah Menjadi Percaya Kepadanya Karena Perkataan Perempuan Itu Yang Bersaksi Mengatakannya Kepadaku Segala Sesuatu Yang telah Kuperbuat Wow Saya Dari Orang Yang Diselamatkan Langsung Lihat Orang Ini Diselamatkan Dibenarkan Dikuduskan Langsung Ngomong Kepada Orang-orang Satu Samaria Dipakai Sama Tuhan Ngomong Mungkinkah Dia Krisus Yang Itu Mesias Itu Dia Mengatakan Semuanya Kepadaku Apa Yang Aku Perbuat Bukankah Samaria Juga Adalah Orang Adalah Orang Percaya Tahoyul Orang Yang Percaya Penyihir-penyihir Meramal Gampang Banget Di Samaria Tapi Hanya Karena Yesus Ngomong Kamu Bukis Yang Sekarang Ini Bukan Suamimu Bukanlah Suamimu Perempuan Ini Jadi Percaya Kepadanya Saya Berkata Wow Udah Gitu Dia Percaya Kepada Tuhan Dia Percaya Kepada Tuhan Yang Dia Meninggalkan Tempayannya Dia Percaya Kepada Tuhan Dan Dia Meninggalkan Tempayannya Bukankah Perempuan Dikatakan Gini Sama Yesus Ngapain Kamu Ngapain Kamu Minta Sama Aku Orang Samaria Kamu Kan Orang Yahudi Kan Gak Boleh Kita Ngambil Gak Boleh Kita Ngobrol Yesus Ngomong Beri Aku Minum Tapi Kalau Kamu Minum Dari Air Hidup Itu Kamu Tidak Kepada Hau Lagi Perempuan Itu Percaya Perkataan Yesus Makanya Yang Dia Lakukan Dia Tinggalkan Tempayan Air Itu Dan Dia Lari Banyak Orang Di Antara Kita Sudah Percaya Tuhan Tapi Masih Bawa Tempayannya Sehingga Seolah-olah Kita Mempercaya Kepada Tuhan Tapi Aku Punya Air Sendiri Aku Percaya Kepada Tuhan Tapi Aku Punya Air Sendiri Yalah Tuhan Tidak Boleh Dalam-dalam Yalah Tuhan Beginilah Masih ada Setengah-setengah Iya Begini Bagaimana Kita Enggak Tidak Gak Gak Goyang Kalau Mengalami Situasi Keadaan Tertentu Kita Akan Bingung Tidak Tuhan Masih ada Tempayan Gua Aku Masih Bisa Yang Perempuan Ini Lakukan Dia Tinggalkan Tempanya Dan Masuk Kota Berkata Dia Adalah Mesias Langsung Dibenarkan Dikuduskan Dipisahkan Untuk Maksud Yang Mulia Dan Dia Ditebus Tuhan Kisah yang Begitu Indah Sekali Saya Melihat Banget Aduh Tuhan Itu Begitu Begitu Indah Rencana Tuhan Tidak Mungkin Gagal Dalam Kehidupan Kita Yang Pertama Kenapa Orang Merasa Bahwa Rencana Tuhan Bisa Gagal Dalam Kehidupan Kita Kita Lihat Dalam Kisah Perempuan Samaria Ini Samaria Itu Adalah Daerah Yang Tidak Mungkin Orang Bisa Mengikut Yesus Atau Tertarik Untuk Mengikut Yesus Itu Daerah Yang Tidak Dilalui Oleh Orang Yahudi Tidak Ada Orang Yang Tertarik Dengan Tuhan Taukah Yesus Pun Datang Kesana Anda Tertarik Dengan Tuhan Anda Tertarik Dengan Yesus Anda Tertarik Dengan Keagaman Bukan Keagaman Dengan Kekristenan Mau jadi Kristen Biasa-biasa Hari ini Tuhan Datang Kepada Anda Berkata Demikian Sekalipun Kau Tertarik Sama Aku Aku Tertarik Kepadamu Karena Aku Menginginkan Tidak Seorang Pun Binasa Aku Datang Kesini Aku Ngomong Sama Kamu Dan Berkata Hai Samaria Aku Ada Disana Dan Mau Mengatakan Demikian Rencana Tuhan Tidak Akan Pernah Gagal Bagi Hidup Tidak Tidak Akan Pernah Gagal Bagi Hidup Tidak Ada Disini Tuhan 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 Mau Mengerjakan Sesuatu Bagi Kehidupan Kita Sekalipun Kamu Tidak Tertarik Sama Tuhan Sekalipun Soal Samaria Yah Ikut Ngerti Kok Samaria Ini Hasil Perkawinan Blasteran Orang Yahudi Yah Tau Si Aku Tau Mesias Juga Aku Tau Ada Mesias Yang Datang Aku Tau Kok Cuma Aku Tidak Tertarik Biasa Saja Kristen Kristen Sama Tuhan Punya Rencana Buat Hidup Dia Adalah Allah Yang Membenarkan Kita Menguduskan Dan Menebus Kita Banyak Orang Mungkin Rasanya Ya Gitulah Tidak Tertarik Sama Tuhan Ya Kalau Gini Kebetulan Ajalah Tuhan Lakukan Sesuatu No No Tuhan Berkata Kesamaria Itu Harusnya Daerah Itu Daerah Yang Tidak Pernah Dilalui Tapi Yesus Datang Kesana Dan Berkata Aku Sayang Kamu Dan Taukah Rencanaku Buat Hidupmu Begitu Besar Ayo Hari Dengarkan Saya Orang Orang Yang Tidak Pernah Tertarik Dengan Kekristenan Yesus Berkata Demikian Saya Aku Adalah Allah Yang Membenarkan Menguduskan Dan Menebus Hidupmu Mungkin Kita Tidak Tertarik Kekristenan Tapi Rancangan Tuhan Tidak Tidak Gagal Mau Anda Percaya Mau Anda Tidak Percaya Itu Keputusan Anda Tetapi Yang Saya Mau Kasih Tau Adalah Hari Ini Sekalipun Anda Tidak Tertarik Tidak 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 Tuhan Bisa Nyelesaikan Rencana Tuhan Tuhan Tetap Selesaikan Rencana Tetapi Jangan Setengah Setengah Lagi Orang Kalau Sudah Dibenarkan Tinggalkan Hidup Lama Kenakan Yang Baru Jangan Setengah Setengah Lagi Ah Aku Setengah Setengah Tidak Mungkin Aku Suam Aku Tidak Sungguh Sungguh Saya Mau Ngomong Hari Ini Tuhan Berkata Datang Kepada Hidup Seperti Tuhan Datang Kepada Orang Samaria Disetting Semuanya Ditinggalin Semua Sana Suruh Pergi 12 Rasul Suruh Pergi Yesus Ngomong Sendiri Oh Saya Berkat Tuhan Biarkan Hari Ini Kau Datang Setiap Pribadi Lepas Pribadi Orang Orang Suam Suam Yang Tuhan Hampiri Pertama Kali Orang Yang Mengenal Tuhan Setengah Setengah Tuhan Ngomonglah Sama Mereka Katakan Bahwa Aku punya Rencana Yang Indah Masa Depan Yang Perlu Dengan Harapan Tidak Ada Rancangan Kecelakaan Oh Tuhan Berkati Mereka Semua Doa Saya Tadi Malam Demikian Berkati Sampai Sekarang Saya Berdoa Demikian Kenapa Banyak Orang Mengerasa Gagal Karena Mungkin Orang Tidak Tertalik Sama Tuhan Yang Kedua Kenapa Orang Merasa Gagal Merasa Tuhan Gagal Dalam Orang Yang Diasingkan Taukah Samaria Adalah Orang Yang Diasingkan Sama Orang Yahudi Orang Kalau Makan Orang Samaria Makan Piringnya Tidak Boleh Dipakai Lagi Sama Orang Yahudi Langsung Buang Sekali Pakai Buang Mau Piring Dari Emas Mau Piring Dari Apa Sekali Pakai Buang Kenapa Orang Bisa Merasa Gagal Ya Rencana Tuhan Gagal Dalam Kehidupannya Mungkin Karena Tidak Tidak Orang Yang Peduli Sama Aku Apalagi Si Perempuan Samaria Ini Si Perempuan Samaria Ini Dia Hanya Menimba Seorang Diri Padahal Dalam Budaya Mereka Di Dalam Budaya Mereka Di Dalam Budaya Orang Yahudi Dan Samaria Pada Waktu Itu Kalau Nimba Itu Pasti Bareng Bareng Gak Bisa Seorang Diri Pasti Bareng Bareng Setiap Banyak Ada Arisan Gitulah Ayo Arisan Sambil Nimba Air Tapi Perempuan Ini Menimba Seorang Diri Kenapa Orang Bisa Merasa Gagal Mungkin Karena Dia Merasa Asing Dia Merasa Seorang Diri Merasa Lonely Gak 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 Percaya Tuhan Itu Yesus Mengasihi Dia Kadang Orang Orang Sekitarnya Merasa Bahwa Dia Ini Perempuan Yang Paling Hina Dia Orang Yang Paling Malang Sedunia Gak Pernah Ada Orang Peduli Aku Nimbak Air Aja Sendiri Bahkan Aku Adalah Orang Gagal Terus Udah Nikah Lima Kali Udah Nikah Lima Kali Gagal Terus Pernikahan Terakhir Aduh Bagaimana Aku bisa Punya Masa Depan Yang Penuh Dengan Harapan Bagaimana Mungkin Tuhan Gagal Dalam Hidupku Aku Sudah Madesu Ini Madesu Tuhan Berkata Gak Ada Yang Gagal Rancanganku Dalam Hidupmu Saya Mau Kasih Tahu Hari Ini Tuhan Sayang Kita Sekalipun Orang Tidak Ada Yang Peduli Dengan Kita Sedemikian Rupa Dia Dia Ada Sang Juru Selamat Itu Tidak Pernah Membeda Membedakan Orang Dia Datang Sekalipun Orang Merasa Kesempian Tidak Ada Orang Yang Mau Peduli Dengan Aku Aku Berjuang Sendiri Semana Suamiku Tidak Pernah Ada Bersama Dengan Aku Anak Anak Aku Urus Sendiri Tenang Kalau Ada Ibu Yang Demikian Yesus Ada Bersama Dengan Rancangan Tuhan 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 Ada Amen Ada Amen Yang ketiga Kenapa kok bisa gagal Orang merasa kok Tuhan 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 Ya karena dulu Belas teran Samaria Jadi ada Buda Yahudi Ada Nyambung Nyambung Dikit Dia pernah denger Ada Mesias Akan datang Yang ngerti sih Tapi kenapa Orang merasa Tuhan 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 Maksa sih Kenapa Orang Tuhan 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 Gagal Dalam Hidupan Kita Mungkin Karena Kita Tuhan 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 melalui kekristianan itu hubungan. Hubungan itu personal. Ini yang dari tadi saya ngomong. Kenapa Yusuf 12 murid disuruh pergi? Kenapa Yusuf ngomong sendiri sama seperempuan ini? Karena kekristianan itu ngomong tentang hubungan. Bukan liturgi. Kekristianan itu ngomong tentang hubungan, bukan liturgi. Kenapa banyak orang burn out karena tidak punya hubungan dengan Tuhan? Kenapa banyak orang kecewa karena tidak punya hubungan dengan Tuhan? Kenapa banyak orang rasanya pengen berjuang sehingga tidak punya hubungan dengan Tuhan? Coba kalau kita kembali kepada pokok anggur kita. Kita ini carang, Tuhan itu pokok anggur. Kita kembali pada pokoknya. Waktu carang atau ranting-ranting ini berbuah dia tidak ngomong, Tuhan aku keberatan ini buahnya banyak banget setandan. Berat sampai mentiung gini loh Tuhan. Udah sampai ngelampre-ngelampre sedang enggak genah gini. Aduh tolong, tolong ditopang Tuhan. Enggak ada ranting demikian. Asal dia terus tempel sama pokoknya. Amen. Kenapa banyak orang gagal disana? Perempuan Samaria ini dia tahu ada ada Mesias yang akan datang. Cuma tahu aja. Dia cuma agamawi saja. Dia cuma agamawi saja. Makanya Yesus ngomong begini kisahnya. Barang siapa minum dari air yang ada padaku dia tidak akan pernah haus lagi. Tahu kata minum? Dalam bahasa Yunaninya saya tulis, saya coba cari. Adalah pineto. Dalam bentuk imperatif masa kini yang berarti tindakan yang berulang-ulang. Atau bukan berulang-ulang tidak akan minum tidak akan haus lagi artinya minum sekali selesai. Enggak. Dia akan minum berulang-ulang atau dia tidak pernah terputus dari sumbernya. Dia tidak pernah terputus dari sumbernya. Dia tidak akan pernah merasa kehausan lagi. Kekristian adalah hubungan yang terus dibangun dari sehari ke sehari. Bukan sesekali. Kekristian bukan hubungan yang dibangun sekali-sekali. Tapi setiap hari maka sahabat Tuhan dulu Good morning Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Ada banyak orang yang sudah lupa itu. Bawang pagi singkat gigi mandi ke gereja. Sahabat dulu melek mata ada pribadi yang sudah membenarkan kita. Menebus kita dan menguduskan kita. Menguduskan kita dan menebus kita. Yaitu pribadi Yesus ada di sana. Jangan pernah lupakan ingat orang agamawi cuma hanya rutinitas saja yang dijalankan. Bukan berarti rutinitas tidak penting. Rutinitas juga penting. Tetapi hubungan itu paling utama. Ada amin. Kenapa banyak orang tidak bisa melihat rancangan Tuhan yang demikian. Karena mungkin dia tidak punya hubungan dengan Tuhan seradip. merasanya cuma hanya Tuhan ya cuma hanya orang-orang itu yang itu ya. Yang itu ya. Yang itu cuma itu saja kok. Ada orang-orang khusus kok. Apalagi di gereja ini gini. Tidak ada. Semua sama. Gereja tempat dimana kita ini tertanam dan bertumbuh. Ada amin. Ada amin. Ada amin. Efesos 2 ayat 13 ngomong demikian. Orang yang agamawi harus dengar ini. Efesos 2 ayat 13 Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu tahu bahwa kamu sorry tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sekarang yang kamu jauh aku jauh hubunganku sama Tuhan karena Kristus kamu bisa jadi dekat lagi. Kamu bisa dekat lagi dan kamu bisa bukan hanya dekat lagi tetapi penuh dengan keberanian kata firman Tuhan masuk ke dalam tata ala Bapak. Kata-kata keberanian artinya bukan berarti kurang sopan atau kurang ajar. Kata keberanian itu berbicara tentang keintiman sehingga kita bisa masuk ke dalam keintiman kepada ala Bapak kita kepada pribadinya sedemikian dekat. Makanya waktu Yesus disalib dan berkata sudah selesai tirai baik susi terbelah jadi dua. Tidak ada lagi jarak di antara Tuhan dengan kita. Dia adalah ala yang dekat. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan dia bukan ala yang jauh dia adalah ala yang dekat. Kekristianan bukan agamawi kalau kita kumpul bareng-bareng hari ini disini. Terus aku ngomong Tuhan hanya engkau Tuhan hanya engkau hanya engkau yang aku pandang hanya engkau yang aku perlukan hanya engkau Tuhan. Aku mau dekat dengan Tuhan aku mau intim dengan Tuhan. orang Samaria ini tahu suam-suam cuma agamawi akhirnya berjumpa dengan Tuhan ngalami sendiri akhirnya dia punya hubungan intim dengan Tuhan ngobrol pribadi dia tahu bahwa Tuhan dia adalah Tuhan yang hebat. Tidak peduli dia mau kawin lima kali sepuluh kali mungkin atau beberapa kali rancangan Tuhan tidak pernah gagal tapi ingat belajarlah dari kesalahan belajarlah dari kesalahan sekalipun kasihnya tidak terbatas kasih anugerahnya tidak terbatas tapi kasih karuniannya bukan murahan amin darahnya adalah darah yang mahal so precious bukan berarti kalau Bapak kita kaya kita bisa menghambur-hamburkan uangnya sedemikian rupa bukan berarti kalau Bapak kita kaya Bapak kita sultan kita bisa maki bebas ini dan itu you don't know kita tidak pernah ngerti apa yang menjadi jadian selanjutnya ingat itu yang terakhir adalah ini kenapa banyak orang merasa kok gagal karena mungkin orang itu tidak pernah menghargai tidak pernah menghargai pengorbanan Yesus tidak pernah percaya bahwa Yesus mati sampai seolah-olah dia dicambuk dagingnya sampai tercapik-capik dia cuma oh itu cuma hanya cerita aja ya udah ngalami itu tapi tidak pernah merasa bayangkan kalau itu adalah orang yang dekat dengan kita dia mengorbankan dirinya kita akan sangat bisa menghargai pengorbanannya saya lihat banyak kisah ada orang yang ditolong sama orang dulu sama-sama gak punya yang satu sukses berhasil waktu sukses berhasil orang yang sukses berhasil ini gak pernah melupakan orang yang pernah menolong sahabatnya yang dulu banyak kisah disitu saya lihat kisahnya dan terus nyata sekali apalagi waktu kita punya hubungan dengan Tuhan kita yang sudah jauh gak punya hubungan oleh karena darah Yesus kita bisa dipersatukan kembali didekatkan kembali kita yang dulu jauh didekatkan kita yang harusnya mati diselamatkan kita yang harusnya beroleh penghukuman kekal dibebaskan kita dulunya gak bisa apa-apa Tuhan pakai kita diguduskannya kita sama perempuan yang terakhir ini gak pernah bisa menghargai Yesus Yesus berkata di ayat 44 Matius yang ke-27 yang ke-44 Eh Yohanes Tuhan berkata seorang Nabi gak pernah dihormati di negerinya dari daerah asalnya pernah dihormati kenapa banyak orang gak bisa melihat rancangan Tuhan yang penuh karena mungkin gak pernah respek dengan Tuhan belajarlah respek dengan Tuhan hormati Tuhan jagailah kekudusan jaga hidup kita dengan baik respek full respek full mau jengkel sedikit sama orang bisa ngerti ampuni orang itu gak bisa bisa tapi aku jengkel respek ampuni mereka bukan karena kamu tapi karena aku tahu aku yang akan memampukan amin he is our savior rancangan gak pernah gagal dalam hidup kita ada diberkati Tuhan ada amin ayo kita belajar bersama-sama hari ini berdoa Tuhan urapi aku miliki hati yang mau dipakai oleh Tuhan perempuan ini terima Yesus dia bisa dipakai dimana-mana dipakai kemana-mana ke Samaria itu dia ngomong sehingga banyak orang dari Samaria itu menjadi percaya kepada Yesus dia adalah Allah yang rindu membenarkan kita menguduskan kita memakai kita disucikan dikuduskan dipisahkan untuk masuk tertentu dan dia adalah Allah yang menebus kita tidak ada lagi penghakiman di dalam Tuhan bersyukurlah kita punya Allah yang demikian mari kita bangkit berdiri bersama-sama kita berdoa haleluya makasih selamat menikmati 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 selamat menikmati